Di video ini saya juga mau kasih tau teman-teman semua ya, ke publik ya, bahwasannya kemarin Bayu Official dapet Usiba ya, jadi Honda Bistrit yang biasa dipakai ngonten buat lampu-lampu gitu ya, di Jordan, jadi kemarin itu tanggal 29 November itu, hari Jumat itu, ilang teman-teman, jadi diambil maling ya. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, balik lagi di channelnya Bayu Official, jadi udah lama gak bikin video ya, nah video kali ini saya mau coba unboxing paket ya, buat air acting, jadi kemarin itu, apa, lobang busi deratnya kebol ya teman-teman ya, air acting saya untuk lobang busi headnya itu kebol, Tadi rencananya mau ditetap ya, tukang bubut, tapi Gak jadi ya, karena juga khawatir gak presisi untuk Senternya ya, jadi belum nemu tukang bubut yang Pas ya, tapi nanti tetep Kemungkinan bakal saya Bubut ya, buat cadangan, nah jadi disini saya beli Head ya, beli block head air acting Original lokal ya Yang 3KA Nah ini Tokonya yang biasa saya beli Spare part air acting ya, jadi udah Yakin, terpercaya ya, barangnya Bener Ini adanya di Bandung, nanti teman-teman kalau lagi nyari Block head air acting Yang 3KA Nanti mungkin bisa cek link Pembeliannya di deskripsi ya nanti ya Oh ya, sekalian di video ini saya juga mau kasih tahu teman-teman semua ya Ke publik ya, bahwasannya kemarin bayu official dapat musibah ya Jadi Honda Beat Street yang biasa dipakai ngonten buat lampu-lampu gitu ya Si Jordan, jadi kemarin itu tanggal 29 November itu hari Jumat itu Hilang teman-teman, jadi diambil maling ya Ya Terus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya Jadi saya juga udah langsung Sorenya Setelah Jumatan itu saya langsung lapor ke Polsek terdekat ya Dan ini surat laporannya udah Diterbitkan ya Untuk SPK-nya SPKT Restro Bekasi ya Polsek Sekarang Ini udah Dibuat juga Sama terusannya ke reskrim juga ya Langsung ke reskrim Supaya Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya Karena di motor Beat Street itu kan ada Stiker Youtube Bayu Official ya Dikawatirkan nanti motornya disalahgunakan Untuk tindak kriminal atau semacamnya Jadi saya antisipasi untuk Itu bahwasannya motor tersebut memang telah dicuri Pada hari Jumat ya Jadi Saya langsung lapor ke pihak berwajib ya teman-temannya Jadi apabila di kemudian hari ada Hal-hal yang tidak diinginkan Itu di luar tanggung jawab Bayu Official ya Karena motornya udah dicuri ya Diambil maling Khawatirnya Disalahgunakan hendaranya Makanya saya laporan polisi ya Mudah-mudahan ini jadi Pembelajaran saya Lebih hati-hati ya Kedepannya Jadi kemungkinan itu motor Mesinnya gak nyala teman-teman Jadi Dibobol Consistannya dibobol Tapi mesinnya gak nyala Karena kan dia pakai remote wireless ya Nah itu kemungkinan besar Diangkat Antara digotong atau disetut gitu ya Antara digotong atau disetut Atau dimasukin ke dalam mobil ya Jadi Kejadiannya Jumat, dini hari mungkinan Jadi pagi-pagi Begitu bangun Sudah gak ada motornya Ya mudah-mudahan jadi pelajaran Dan ada hikmah dibalik ini semua ya teman-teman ya Mohon doa dan supportnya buat bagi ofisial Sama buat istri dan anak Mudah-mudahan bisa sabar ya Buat nganter sekolah Belum ada kendaraan ini dulu Oke sekarang lanjut lagi ke videonya ya teman-teman ya Jadi Saya balik dulu ya kameranya ya Oke Sekarang balik lagi ke video ya Jadi video Unboxing Blockhead Eracking ya teman-teman ya Jadi sekalian buat video unboxing juga ini Barangnya baru nyampe tadi sore ya Untuk Parkingnya lumayan Rapi ya teman-teman ya Dikasih bubble wrap kembal ya Oke Jadi nanti teman-teman Kalau lagi butuh Blockhead Eracking ya Yang original Nanti bisa Cek link pembeliannya di deskripsi ya Nah ini double parking dalamnya ya Teman-teman ya Jadi dalamnya juga di bubble wrap ya Kalau yang saya pakai sekarang itu kan Punya Rx sebenarnya Cuma Sequish sama Itunya Sudah di Bubut Eracking ya Jadi emang agak kecil dimensinya Kalau yang saya pakai sekarang Ini makanya Saya putusin buat beli Karena biar Murni Eracking ya Headnya Tapi nanti tetap itu yang Saya pakai yang selek itu Berat businya Nanti tetap saya Bubut ya Kemungkinan ya Buat cadangan Nah ini Untuk barangnya teman-teman ya Lulus ya Untuk Untuk kodenya 3KA ya 3KA 3KA 0-0 IIM Ini Y1 Strip 7 Terus Di atasnya Tahun produksi Ini kayaknya Tengah 12 Bulan 11 Tahun 2024 Jadi ini barang baru nih Barang baru requestan dari Fabrikan kayaknya ya Ini saya mau coba Ini ya Coba tes untuk Gerat businya ya Ini lancar ya teman-teman ya Gak ada masalah ya Geratnya Gak ada yang luka gitu Oke Ini buat informasi aja Ke teman-teman ya Jadi Kalau lagi ada Yang nyari Blockade Racking Original Atau lagi butuh ya Bisa cek Link pembeliannya Di deskripsi ya teman-teman ya Sebenarnya kemarin juga Saya ganti itu tuh Silpon Paoli ya Silpon Paoli Saya ganti Karena bocor ya Pakai yang CKD Cuma tadinya mau saya videoin itu Cuma Berantakan hasil videonya Jadi gak jadi tayang Padahal itu bermanfaat juga tuh Kalau Ganti silpon Paoli ya Banyak yang Pengen belajar Ganti sendiri gitu ya Jadi setelah saya ganti kemarin Silpon Paoli Alhamdulillah sih Gak ada bocor lagi ya Jadi yang bocor itu Yang sil O-ringnya yang As Asgirnya itu ya Asgirin asnya itu Yang bocor parah disitu Tapi karena Beli yang CKD Full set ya 25 ribuan Udah saya ganti aja semuanya itu Dalam-dalamnya Sekalian saya bersihin Saya bongkarin Noken asnya Sama As-as Pen asnya ya Yang di dalam-dalam itu Saya bongkarin semua Karena ganti seal juga ya Cuma sayang Videonya gak jadi tayang Karena Ngerekamnya gak Ini gak apa ya Gak fokus gitu teman-teman Karena kemarin masih kepikiran Itu ya motor hilang ya Tapi ya gak apa-apa lah Nanti mungkin lain kali Bisa saya Inpoint lagi deh Ganti seal pompa oli ya Oke Mungkin cukup sekian dulu ya Video kali ini dari saya Unboxing Blockhead Erreking ya Original Nanti untuk link pembeliannya Saya cantumin di deskripsi Sekalian Seal pompa oli yang CKD-nya Saya cantumin juga ya Barangkali yang Ada yang mau ganti seal pompa oli ya Oke Sekian dulu ya video kali ini Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton